Berikut adalah urutan isi dalam kontrak. Pertama, bab 1, pendahuluan yang isinya tujuh pembuatan penerima surat kontrak, defisi terminologi. Kemudian, bab 2 adalah deliverable, itu tentang detilasi dan penjadwalan untuk produk, training, dokumentasi, support, dan jadwal. Setelah itu, bab 3, tentang tanggung jawab dari pihak supplier dan pihak pelaksana proyek. Kemudian, bab 4, pengukuran performansi berdasarkan SLA, kriteria, dan jadwal review. Setelah itu, bab 5 adalah harga, dalamnya tentang jadwal pembayaran dan prosedur penagihan. Yang terakhir, bab 6 adalah syarat dan ketentuan mengenai kerahasiaan informasi, mengenai penghentian proyek, mengenai penghentian kontrak, mengenai perselisian kontrak, ganti rugi, hukum, dan kesepakatan.